Kalau nggak ada niat, dia nggak mungkin dong nelfon aku untuk meet up. Bener. Konteks beberapa ini bukan beberapa banyak, tapi seberapa dikit mungkin ya. Pastinya dong. Kita nggak mungkin sebagai cowok bilang beberapa banyak. Takutnya ntar franchise kita turun ya. Bang Rik. Iya. Gila banget nih kita ada ketemu nih. Wih, dih, udah. Tahun kemarin ya kita terakhir ketemu ya. Iya dong. Tapi gue liat perubahannya signifikan banget nih orang ini. Lebih. Emang itu? Iya dong. Kayak apa ya. Lebih ada auranya tuh yang. Apa ya. Kayak. Ibaratnya gue bisa bilang tuh kalau film tuh versi Reborn-nya. Bang Mato ini kita ngomongin bigo aja ya bang. Iya. Masih sekarang jadi official host. Oh masih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk tetap aktif. Wuh. Cuan ini udah berapa kali dapet bang. Cuan kayaknya nggak terlalu banyak sih. Sebenernya aku nggak terlalu banyak untuk mencari cuannya. Tapi disuruh ke pertemanannya gitu. Oh iya. Jadi ibaratnya kita. Pertemanannya. Ya kalau ada apa namanya. Kayak gini kan. Kita nggak mesti harus eksplor keluar gitu kan. Ibaratnya maksud gue. Kita nyari temen dimanapun bisa gitu. Dan salah satunya di bigo ini gitu kan. Iya bener. Bener bener. Tapi kebanyakan tuh orang tuh bang rik gini. Kebanyakan. Misalnya nih. Gue ditanyain. Eh lu main apa sih? Main bigo katanya. Kayaknya ada kesan negatif gitu. Atau ada kesan kayak gimana sih. Ijih kok bigo. Pasti gitu ya. Padahal mereka belum pernah. Main aja kali ya. Kan nggak semua gitu. Iya bener. Jadi memang nggak semua kayak gitu sih. Jadi awal. Kayaknya gini. Kalau yang aku lihat. Kalau kita baru akun-akun kecil itu ya. Kita kan mulai dari nol kan. Pasti semua ngerasain dari nol dong akunnya. Itu pasti yang masuk ya itu. Begitu kita lihat branda itu. Halaman depan. Pasti keindahan semua itu yang muncul. Oh bener. Setuju. Iya kan. Tapi kalian harus sering ngeliat yang di bawahnya lagi tuh. Kalian harus scroll ke bawah. Iya loh. Nah itu kadang ada orang-orang yang bener-bener kayak kita. Ada konten nyanyi. Konten nol bro gitu. Ada konten explore. Macem-macem gitu. Ada dance. Kalau misalnya kebukanya banyak cewek-cewek yang tadi Bang Riki bilang keindahan ya. Gue rasa sih. Kategorinya. Biasa aja sih. Ibaratnya gini loh. Dimana-mana juga ya. Dimana-mana juga. Yang lebih eksistro kan perempuan. Kalau di dunia maya gitu. Mau kontennya apa. Itu masih-masih kembali lah gitu ke konten kreatornya. Tapi yang lebih dominan ya pasti perempuan. Iya dong. Iya bener. Dan daya tarik juga paling gede. Perempuan. Iya bener. Dan tergantung kita cara melihatnya. Maksudnya. Keindahan itu kan bisa dikategorikan macam-macam. Misalnya kayak dia dance. Itu udah indah menurut kita. Menurut aku. Ada misalnya dia cuma kayak ngobrol doang. Ngeliatin muka. Orang-orang udah bilang indah. Iya. Jadi ya depend on yourself gitu lah. Ngeliatnya tuh seperti apa. Dari mana dulu. Tapi. Ya. Tetep lah ya. Looking apapun itu. Kontennya pasti banyak yang nonton lah ya. Iya betul. Betul. Yang pasti yang good looking itu yang paling banyak viewer-nya. Itu aja. Iya. Pagi-pagi. Ibaratnya. Apa ya. Sebenarnya di Bigo ini sih gak begitu. Halus dipanah negatif sebenarnya. Kalau emang tujuan orang itu ya. Pengen nyobain. Tapi gak. Cari yang aneh-aneh gitu loh. Kan biasanya gini. Orang itu pas masuk ke. Kayak. Apa ya. Kayak platform kayak gini tuh. Kadang tujuannya. Apalagi cowok ya. Gue juga gak munak. Awal-awalnya gue pengen liat tuh. Ah. Di aplikasi kan terkenal karena banyak cewek-ceweknya kan. Iya. Gue gak munak. Iya. Iya. Awalnya ke situ dulu. Awalnya ke situ dulu. Emang bener gitu. Banyak cewek-cewek yang. Cakep-cakep yang. Ya. You know lah gitu. Tapi lebih dari itu terus main-main-main ya. Ini kayaknya lebih ke ini deh. Enaknya kita bawa ke suasana friendly aja gitu. Cari-cari temen asik gitu. Kalau mau ngobrol. Mau apa gitu. Ibaratnya pas kita aborin juga. Kita cari temennya gak susah. Iya kan. Bener-bener. Iya. Bener. Jadi kalau misalnya di Bigo itu. Aku udah banyak berbagai macam. Ketemu orang gitu ya. Dari karakter, dari profesi, dari attitude semuanya aku udah pernah lihat gitu. Tapi ya keuntungannya main Bigo itu sebenarnya ada beberapa keuntungan gitu. Gimana caranya kita menjaga pertemanan, relationship sama pengguna Bigo ini gitu. Jadi kayak aku misalnya aku ketemu beberapa orang dari berbagai macam profesi. Sebut aja contohnya satu dengan Kak Dewi. Dia itu kan profesinya sebagai artis sinetron. Iya bener. Model macam. Jadi aku beruntung bisa ketemu dia. Dan pada saat itu aku dikasih kesempatan untuk setelahnya main film. Tapi walaupun cuma figuran. Setidaknya aku merasakan. Oh dunia entertain tuh seperti ini ya. Dan itu gue rasa gak bakal kebayang juga kan. Lah awalnya cuma ketemu di Bigo dong. Iya kan. Iya. Ya itu dia. Iya betul. Mostly dari user Bigo mungkin ini ya. Tipikalnya introvert gitu. Iya. Iya betul. Iya. Tapi itu jangan semata-mata kita ngejudge. Terus oh dia mah paling banter cuma bisa. Ketemuannya di Bigo doang beraninya. Kalau ketemuan ah paling gak bisa ngomong apa-apa ya jangan salah juga. Karena kebanyakan juga mereka itu bukannya gak mau ngobrol. Tapi mungkin lebih nyaman ya gitu. Ngobrolnya via media yang kayak gini gitu loh. Mungkin ini kan. Karena aku mulai intens di Bigo itu pada saat covid pertama kali ada. Oh gitu. Itu lebih intens di Bigo ya. Berarti 2020 ya kalau gak salah. 2019 atau 2020? 2020 ya. Ya 2020 itu bulan 3, bulan 4 gitu kan udah mulai. Mulaan Maret ya kan. Nah itu disitu aku mulai intens tuh. Aktif lagi di Bigo gitu loh. Maksudnya banyak ketemu orang. Banyak ngobrol sama orang. Daripada kita keluar gak jelas. Ya kan. Daripada kita keluar gak jelas. Gak ngerti. Maksudnya belum tentu nanti bakalan safe juga keluar. Benar. Karena ada virus. Itu pada akhirnya juga. Apa ya. Beberapa orang juga kadang karena ada corona attack itu mereka larinya ke platform yang kayak gini juga kan. Betul. Iya. Pada akhirnya Bigo ini kan di approve sama pemerintah juga. Maksudnya ini benar-benar yang udah terverifikasi di pemerintah. Ya atau walaupun sudah. Makanya mereka banyak yang kesensor itu ya kena ban segala macam ya. Memang sudah peraturannya dari Bigo. Sudah regulasinya Bigo sendiri ya kan. Benar. Karena mereka emang cari amannya aja sih. Berarti ini juga udah terdaftar mungkin ya Bang Rik ya di Kominfo ya. Kayaknya sih iya. Iya sih kayaknya. Karena memang satu-satunya aplikasi yang terlesensi itu ya cuman ini katanya. Jadi sekarang beberapa aplikasi juga yang hampir mirip dengan Bigo ini. Seperti broadcasting lainnya. Mereka mulai mengikuti jadinya. Iya. Dan mereka mungkin baru tau kali Bang Riki kali. Kalau bisa juga dapat cuan tuh nggak dari luar juga. Dari dalam juga bisa gitu. Iya benar. Iya. Dan salah satunya ya kayak gini. Karena teman gue sendiri ya. Jadi OKB itu gara Bigo doang. Percaya nggak percaya lah. Serius. Jadi. Iya. Waktu pertama kali main yang biasa aja. Eh makin ke sini makin ke sini. Jadi seleb Bigo gitu. Jadi bukan ibaratnya isagam doang. Yang ada istilah selebgram gitu. Di Bigo juga ada seleb Bigo. Jadi mudah banyak nyetak OKB-OKB. Beneran. Iya bener. Iya. Kalau aku memang nggak mengejar. Maksudnya nggak terlalu mengejar sekali target. Kan memang di Bigo itu ada beberapa target kan. Oke. Harus tercapai. Contohnya kita ada tiga target. Dari jamnya itu harus 50 jam. Harinya harus 20 hari. Terus. Binnya itu yang kita dapat harus 10K. Itu semua yang aku sebutin. Target minimum yang harus tercapai. Tapi itu mana? Kalau misalnya itu tercapai. Kita bakalan dapat bonus. Untuk. Tiga target tadi itu. 5.000 bin. Per bulan. Dan untuk jam live sama harinya itu. Kalau 20 hari dan 50 jam itu. Berarti 1K. Jadi total 6K. Ya 6K tambah 10.000. Jadi 16K. Lumayan kan? Selamat malam. Selamat malam. Seperti itu. Jadi. Lumayan lah. Kalau misalnya. Kita memang nyarinya cuan. Mungkin targetnya bisa dibesarin lagi. Dari 10K bisa 20.000. 30.000. Kelipetannya gitu ya. Kayak gitu. Tapi itu khusus ini kan. Khusus buat official host doang. Jadi kalau. Di Bigo itu kan. Ibaratnya kita juga punya system verified host gitu ya. Jadi. Ibaratnya host yang. Sudah ter-managerisasi gitu lah. Ibaratnya ya. Tapi kalau ini banget ya. Kalau diangkat. Jadi. Ya kayak tadi misalnya ya. Jadi admin gitu. Admin di sebuah. Management di platform Bigo ini. Dapat ini gak sih? Kayak. Digaji gitu gak sih? Bahasanya. Apa? Dikasih honor gak sih? Itu. Sebenarnya gini loh. Itu gak tentu ya. Masalah itu kebijakan. Kebijakan si founder sendiri. Nah waktu pengalaman baliki aja gimana? Kalau pengalaman aku. Awalnya memang cuman kebijaksanaan founder. Oke. Ya kan. Mereka kadang ngasih. Karena kan waktu itu belum banyak ofisinya. Jadi. Apa yang didapat sama manajemen. Nanti kita bagi rata ke. Official hostnya. Oke. Nah nanti baru kita bagiin yang buat itunya tuh. Yang buat admin, buat founder, atau buat manajemennya sendiri. Buat dikit nanti kalau sewaktu-waktu kita butuh. Jadi kita ada simpanan gitu. Oh. Nah. Biasanya kalau admin itu. Aku waktu itu digajinya kayak cuman waktu di awal itu 300 ribu. Sebulan. Ya itu kayak cuman ngebantuin aku waktu itu bayar wifi lah. Jadi lumayan lah ya. Ya. Istilahnya berhadiah. Tapi dengan berkembangnya waktu. Berjalannya waktu gitu ya. Berkembangnya manajemen. Nambah ofisial-ofisial baru. Nah itu pendapatannya dari situ. Jadi semakin banyak ofisial yang masuk, yang terdaftar. Ya pendapatannya juga nambah. Oh gitu. Jadi gak ada patokan berapa gitu. Pastinya gak ada ya. Gak ada. Gak ada patokan. Berarti. Tapi dari situ alhamdulillah naik terus sih. Oh gitu. Eh kebanyakan. Tergantung kita memanage. Tergantung kita memanage manajemennya. Maksudnya kita sering adain training sama ofisialnya. Oh iya dong. Live segala macam. Kasih. Biar mereka. Apa. Ya minimal. Biar mereka terbiasalah ya. Dengan atmosfer di Bigo. Gimana sih. Karena kan beda dong kita nge-live biasa itu kan. Pas masuk ke kayak gini. Apalagi kan ada fitur multi-room yang orangnya banyak gitu kan. Nah gimana kita mau kondisi ini. Iya dong. Tapi paling banyak tuh yang daftar ke Bang Riki. Cewak apa cewek sih. Yang pengen jadi official host. Dulu aku biasanya suka main matching. Kan disini ada fitur matching. Tau tau. Ya. Ada fitur matching yang random. Kita ketemu sama orang siapa aja. Mostly ke cewek sih. Kalau aku lebih fokusnya. Karena apa. Kalau cewek itu lebih gampang untuk. Ngasih apa ya. Ngasih arahannya gitu. Kita dingin cowok. Kalau cowok kan susah. Kontennya kadang kita bingung mau kontennya apa. Nah kalau cewek biasanya apa tuh. Kalau cewek gampang. Dia misalnya ada bakatnya apa. Nyanyi. Kita bisa arahin dia nyanyi. Kalau misalnya dia butuh conkat. Kita bisa kasih modal dulu nih. Kita kasih modal conkat. Kalau kamu mau. Iya bener. Wuh keren. Sampai. Sekitunya. Dulu waktu di kalung tuh seperti itu. Tapi itu bener ya. Kategorinya bener. Embarnya ya. Bukan asal. Cuma bisa nyanyi. Tapi emang beneran dia. Suka nyanyi juga. Dan bisa nyanyi juga ya. Iya betul. Jadi. Menurut aku. Banyak konten-konten yang lebih bisa. Dilakukan sama cewek dibanding cowok. Dan memang. Dilihat dari viewernya juga lebih gampang. Iya sih. Oto lah ya. Untuk mendapatkan viewer gitu. Karena itu tadi sih. Konsepnya ya. Apa ya. Kalau. Official host yang. Cewek. Apalagi yang good looking ya. Itu. Kalau pribadi gue emang ya. Gak usah ada konten deh. Dia diem aja. Kadang viewersnya rame dong. Diem aja dia gini. Mau katanya dia kayak patung aja tuh. Banyak yang nonton. Bayangin gak itu. Karena emang daya tariknya. Gimana sih ya. Hal yang lumrah sih sebenarnya. Iya kan. Gimana ada cewek. Disitu pasti ada cowok. Apalagi si cewek ini good looking. Gak mungkin sepi. Iya kan. Nah kembali lagi kontennya. Ini aman gak kontennya. Dan disitulah mungkin peran manajemennya ya. Bener. Bener. Disitu maksudnya. Manajemen harus lebih aktif lagi gitu. Iya. Iya bener. Karena bagaimanapun juga. Si official host ini berusaha untuk mencapai targetnya. Iya kan. Untuk membangun si manajemen ini untuk lebih baik lagi gitu. Jadi kita ada kayak timbal baliknya gitu loh. Tapi tidak secara langsung dan tidak secara paksa untuk melakukan itu gitu. Karena kita kan ngelakuin penyuluhan juga. Training-training. Memotivasi. 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 Bukan. Apa itu? Mengamati apa ya istilahnya? Ini. Memotoring. Demotoring. Iya. Bener. Jadi itu udah wajib buat manajemen ini. Untuk ngeliat official host-nya masing-masing gitu. Iya dong. Karena dia kelebihannya yang dia punya gitu. Nah itu bisa dikembangin lagi nih. Tapi kadang juga ya viewers-viewers bigo itu nakal juga ya biasanya. Kadang orangnya kaleman si cewek kan. Tapi ya you know lah ketik-ketikannya gitu. Typing-typingannya kadang. Banyak itu yang nakal tuh. Dan disitu juga fokusnya admin juga memfilter itu juga ya Bang Wangti ya. Iya bener. Jadi memang banyak sih Bang Oscar makanya kita tuh kalau di sini, di bigo itu. intinya aku selalu nekenin sama mereka-mereka itu jangan baper gitu. Tapi ya memang kita sebagai manusia gak bisa terhindari dari baper. Bener banget. Kadang-kadang kita memang suka baper gitu. Tapi memang aku selalu kayak menekan sekali gitu untuk tidak baper gitu. Tapi ya kalau udah kelewatan ya udah pasti baper dong. Bener gak? Wajar dong kalau misalnya kita baper. Iya hal yang lubrah lah Ibane kan. Ya kalau saat admin bigo ini tergantung lah. Orientasinya kita mau kemana gitu kan. Apakah hanya sekedar mau cari cewek ya kan. Tapi ya juga boleh sih kalau mau cari jodoh. Kan ada fitur ini Bang Rick. Ada fitur location ya kan. Kita bisa tahu kan. Iya yang terdekat gitu. Iya yang terdekat misalnya. Banyak orang di Jaktim gitu kan. Terus active location. Atau di Jaksel atau di mana. Di daerah. Di mana pun lah pokoknya. Gak cuma di Jakarta gitu. Active location saya terdekat. Eh ketemu dong. Nah gak perlu-gak perlu kenalan ketemuan gitu kan. Tapi tetap lah kembali ke pribadinya lagi. Guna ini seperti apa gitu. Betul betul betul. Karena aku berusaha kayak gini misalnya. Kita ketemu di bigo. Terus kita di satu kota. Atau di satu tempat gitu ya. Yang sama. Aku berusaha untuk mengajak mereka untuk meet up. Meet up bareng. Dalam artian kita pertemanan gak. Cuma hanya di bigo doang loh. Iya. Kalau misalnya kita memungkinkan untuk meet up. Ya kita meet up. Kenapa enggak ya kan. Ya kenapa enggak. Karena itu yang bikin jadi real gitu jadinya. Bener enggak. Iya kan. Ya sayang juga sih. Ibaratnya kita. Sebenarnya kita tuh gak jauh-jauh banget sama dia gitu. Tapi kan memang gak ada platform yang bisa. Ngetemuin kita itu kan. Jadi. Misalnya gini. Misalnya gue sama Bang Rick. Sebenarnya itu gak jauh. Tapi kalau bigo ini kita kenalan. Eh. Rumah lu disini bro. Iya rumah gue disini dong. Nah. Akhirnya bisa ketemu gitu. Kalau secara direct. Personal kan mungkin ya. Gak bakal tau ya kan. Iya benar. Nah itu makanya. Jadi. Kadang. Dengan kita meet up satu sama lain. Itu yang menjadi real gitu. Dalam kita berteman. Bukan berarti di bigo kita gak meet up terus kita gak real gitu. Bukan. Cuman maksudnya kayak lebih. Kebersamaannya lebih nyatu jadinya. Bener enggak? Ya. Kalau kita udah meet up gitu. Ibaratnya ya. Yang gak. Yang gak cuma sekedar main gitu. Kalau bisa. Yaudah kita. Ibaratnya apa sih. Kayak. Kopder lah gitu kan. Iya. Tapi emang biasa ya Bang Rick gitu ya. Ibaratnya ketemu sama teman gitu. Banyak. Banyak. Aku alhamdulillah udah banyak. Kalau mau dihitung lah. Udah banyak. Banyak banget pastinya. Makanya aku pernah kayak orang yang paling jauh aja dari Ternate. Saya masih di Lur dalam Indonesia ya. Dari Ternate. Dia bele-belein dateng kesini. Ya walaupun mungkin dia sekali jalan dengan misalnya ada bisnis kerjaan disini misalnya di Jakarta. Dia bele-belein. Bang Martin lagi dimana? Tau gitu. Iya. Ayo kita meet up. Aku lagi di Jakarta gitu. Oh udah. Langsung gas. Gitu. Jadi gak ibaratnya. Iya juga sih ya. Banyaknya kita dapat teman juga. Gue dimana lu dimana. Tapi pas saat orang itu ada di lokasi kita. Ayo dah kita ketemu dah. Gitu kan. Jadi maksudnya. Berarti kan dia memang udah niat gitu. Pengen meet up sama kita gitu. Iya kan. Walaupun mungkin dia ada pekerjaan lain gitu. Iya kan. Kalau gak ada niat dia gak mungkin dong nelfon aku untuk meet up. Bener. Ibaratnya udah kepikiran dulu nih. Ah. Gue ada teman nih. Si. Si Ricky. Apa amanya? Ah. Coba deh. Ketemu sama dia. Apa amanya? Eh tapi. Pertanyaan terakhir Bang Rick. Udah dapet. Gabitor belum dibigo. Oh. 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 Agak-agak creepy ya pertanyaannya ya. Iya nih. Kalau kayak gini nih. jujur kalau yang bener-bener relationship dan paling lama itu ya cuman satu. Oke. Tapi kalau yang cuman sebentar-sebentar kayak sebulan, dua bulan, tiga bulan. Ada lah ya. Ya. Ada lah. Ada beberapa ya. Beberapanya. Konteks beberapa ini bukan beberapa banyak kan. Tapi seberapa dikit mungkin ya. Pastinya dong. Ya kita gak mungkin sebagai cowok bilang beberapa banyak. Takutnya ntar franchise kita turun ya. Iya bener. Tapi jangan khawatir. Nah. Sekarang ini aku jomblo. Gak apa-apa. Oh sekarang jomblo? Jomblo lah. Oh jomblo ya. Jadi enggak. Maksudnya. Ya kali aja sekarang ternyata. Oh Bang Rick emang udah dapet gebetan yang. Ya dari bigo itu bisa berjalan berapa tahun gitu kan. Itu kan gak tau. Iya. Tapi enggak ya? Enggak. Paling lama yang aku penelanin itu hanya 8 bulan. 9 bulan. Sorry. Oke sebentar. Oke yang 9 bulan itu ketemunya di bigo. Apa dirilu juga udah pernah ketemu? Apa gimana? Pertamanya awalnya di bigo. Awalnya di bigo. Oke terus. Dan kita meet up-nya setelah kita putus. Oke setelah putus itu baru meet up. Iya. Oke. Iya gak apa-apa. Seenggaknya ada. Seenggaknya adalah potensi buat comeback is real kan. Iya. Betulkannya. Iya kalau itu kan. Who knows lah ya. Siapa yang tau lah ya. Tapi yang jelas itu dia. Dari bigo kita itu cuman. Ibaratnya awalnya iseng-iseng doang. Tapi akhirnya kita dapet banyak teman. Dan gak salah juga. Kalau buat mau cari jodoh kan. Siapa juga yang ngelarang ya kan. Kalau ibaratnya ya. Selama itu yang gak. Gak gangguin orang. Kita gak ngurungin orang ya. Gak apa-apa dong. Iya. Betul. 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 Iya. Oke dah Bang Rik ya. Ini kebetulan. Kita juga udah masuk durasi nih kan. Jadi kayaknya. Bang Rik juga kayaknya ini mau lanjut. Ini ya. Kan juga sambil ini dong. Sambil. Eh sekarang masih ini. Jadi admin apa enggak? Udah. Aku official biasa aja sekarang. Oh sekarang udah jadi official host doang. Kan kemarin soalnya jadi admin kan Bang Rikian. Iya. Sekarang udah jadi official host aja. Fokus sama pertemanan dan target. Oke. Kirain pertemanan dan target. Dan. Blah-blah belakang. Itu bonusnya ya. Oh iya dong. Pasti dong. Kita gak mungkin ya. Apa ya. Ya kalau. Kalau dapet mah ya. Kenapa enggak gitu kan. Benar. Iya. Bang Rikian sekali lagi makasih banget deh. Udah nyepet waktunya ya. Kita ngobrol. Kita juga udah lama banget sih gak ketemu. Iya. Thank you. Oke. Kalau di invite nih ngobrol. Iya. Enggak. Soalnya udah lama juga ya kan. Serius. Apa Bang Rikian ini emang. Apa ya. Bisa dibilang ya emang temen gue pertama. Sama sih gitu loh. Iya lah. Di bigo ya. Iya. Ibaratnya dia ngajarin gue gitu. Dan makanya. Apa namanya. Balap ini. Eh. Kangen juga ya. Menggobrol amannya orang. Ya gitu. Ya udah. Gue contact aja. Eh. Doi mau dong. Ya udah. Ya udah gitu. Oke. Saya lagi thank you Bang Riki. Salam buat viewersnya. Salam buat Kak Dewi juga eh. Yang katanya di karantina ya. Mudah-mudahan cepet sembuh ya. Amin. Amin. Kalau gak salah. Hari kemudian dia baru bisa PCR lagi. Oh gitu. Iya. Cepat atau enggak. Buat Kak Dewi. Semoga cepet sembuh ya. Jangan-jangan lupa ntar kalau udah sembuh. Tahlilan. Syukuran. Syukuran maksudnya ya. Syukuran. Oh iya. Oke Bang Riki. Thank you sekali lagi. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Wabarakatuh.